Jelang mudik Lebaran 2019 saat lantas Polores Bandung tidak menyarankan pemudik menggunakan jalur alternatif Ibu Nkamojang. Pasalnya infrastruktur jalan di jalur tersebut sangat curam hingga dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan. Ada dua jalur alternatif yang bisa digunakan pemudik pada mudik Idul Fitri nanti. Pertama pemudik bisa menggunakan jalur Sapan Majalaya Cijapati dan yang kedua jalur alternatif Ibu Nkamojang. Jalur tersebut memiliki panjang hampir 26 km. Pihak Satlantas Polores Bandung akan segera memasang rambu-rambu lalu lintas sebagai petunjuk bagi para pengendara yang nantinya akan menggunakan jalur alternatif tersebut hingga ke Garut. Menurut Kasat Lantas Polores Bandung AKPH Sbiristama, masyarakat lebih baik menggunakan jalur arteri yang sudah ada yakni jalan Cilenyi, Ranca Ekek, Cicalengka, Nagrek, Limbangan, dan Leles. Jadi kita sudah mempersiapkan antisipasi terhadap jalur yang digunakan khususnya untuk jalan alternatif. Namun jalan alternatif itu akan digunakan apabila terjadinya urgensi. Misalkan seperti pada saat di gerbang tol Cilenyi sendiri itu ada kepadatan hingga 5 km ke belakang, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan membuka di km 148 untuk daerah dari Sepan, kemudian lanjut ke Majalaya, lanjut menuju ke Cijapati. Jalur tersebut sudah disiapkan oleh petugas kepolisian. Semua petugas tim gabungan akan disiagakan jalur utama arteri tersebut. Lain halnya dengan Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Cecap Mulyana. Pihaknya sangat menyarankan menggunakan jalan Cukang Monteng jikalau terjadi kemacetan total di jalur alternatif Cijapati menuju Kadungora. Pihaknya akan bekerja sama dengan pihak instansi lain seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian dengan membuat pos pemantauan untuk meminimalisasi kecelakaan. PUTR telah berkaitan dengan pihak Kores Bantung, bahkan sudah melakukan survei bersama kelakuan, bahwa untuk menunjang redakan pola mulai lintas menggunakan jalur alternatif Jalan Monteng, kita akan menempatkan posko, posko pemantau di lokasi Jembatan Poneng, Jembatan Monteng. Nah, dalam itu tentunya itu adalah merupakan unboxingnya dari Bisu dan Kores. Cuman dari pihak PUTR juga akan terlibat di dalamnya, itu dalam rangka mempersiapkan kendala-kendala apabila nanti di lokasi-lokasi di STA 900 di Jembatan Monteng itu ada potensi memang raksor. Nah, kita akan menempatkan alat berat juga di situ, tentunya didukung oleh pihak PT Geotermal, dalam hal ini PT Pertamina. Jalur alternatif ini hanya bisa dilalui oleh mobil kecil maupun motor saja, sementara untuk kendaraan besar semisal bus, sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan jalur alternatif tersebut. Selain itu, karena jalur Cijapati dan Ibun merupakan jalur alternatif, maka masih perlu banyak penambahan SDM dan sumber daya lain.